Sampai jumpa di video selanjutnya Sat Kota Sukabumi dipenuhi warga yang akan membayar pajak Dengan program ini pendapatan dari pembayaran pajak Baik roda 2 maupun roda 4 meningkat Sebelumnya penghapusan denda wajib pajak kendaraan Dimulai tanggal 10 November hingga 10 Desember 2019 Namun karena antusias warga untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan Membuat pemerintah memperpanjang penghapusan denda pajak kendaraan Hingga tanggal 30 Desember 2019 Salah seorang wajib pajak Sahrudin mengatakan Adanya program ini cukup membantu untuk pembiayaan pembayaran pajaknya Apakah mutasi maupun perpanjangan pajak kendaraan Saya sangat terima kasih sekali yaitu sangat terbantu Sehingga pelayanan-pelayanan ini juga sangat cepat Dan kemudian yaitu pelayanan sangat baik sekali Saya berterima kasih sekali yaitu Atas bantuan Samsat Sukabumi Dengan program yang digulirkan pemerintah Para pemilik kendaraan hanya membayar denda pajak 3 tahun Ditambah 1 tahun pajak yang berjalan Sementara denda pajak 0 atau bebas denda Sementara pajak mati 5 tahun atau lebih hanya membayar 3 tahun pajak Dan 1 tahun berjalan Banyaknya antusias wajib pajak kendaraan Pihak Samsat pun membuka layanan tambahan Serta Samsat keliling Peningkatan penerimaan kita sudah mencapai 97,46% Untuk penerimaan pajak kendaraan bermotor Kalau untuk kendaraan barunya sudah di 117% Kalau untuk dibalik namanya atau mutasinya Mutasi masuk atau balik nama kendaraan kedua Dan seterusnya itu sudah masuk di 117% Untuk BBM 2, BBM 1 di 101% Perpanjangan masa pembayaran pembebasan denda kendaraan Dilakukan untuk meningkatkan kembali pendapatan pajak kendaraan Budi Setiawan, Bandung TV